Sementara itu Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo menyatakan saat ini tengah memeriksa 25 personil kepolisian yang diduga terkait dalam proses penyidikan kasus penembakan Brigadir Joshua. Selain ancaman mutasi, kedua polimba polisi tersebut juga terancam pidana apabila ditemukan proses pidana. Dan berikut pernyataan Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo beberapa waktu lalu. Kita telah memeriksa 3 personil, Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, PAMA 7 personil, Pintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan, DIPROPAM, PORES, dan juga ada beberapa personil dari Polda dan Joparis. Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kodetik. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud.